Seruan tiba-tiba itu mengejutkan Jitian Sing dan Yun Yao. Keduanya mengerutkan kening dan menatap Luoli dengan cemas. Luoli, ada apa? Apakah ada masalah? Pejabat ilahi Luo, bagaimana kondisi Yao Yao? Tubuh Luoli menegang saat dia menatap Yun Yao. Dia terdiam beberapa saat. Penemuan yang tidak disengaja ini juga mengejutkannya, menyebabkan dia merasa sedikit bingung. Pada saat ini, banyak pemikiran melintas di benaknya dan saling terkait satu sama lain. Namun pada akhirnya, dia menarik nafas dalam-dalam beberapa kali dan memaksa dirinya untuk tenang. Tidak apa-apa, biarkan aku memeriksanya lagi untuk memastikan. Luoli melambaikan tangannya dengan ekspresi rumit. Dia menundukkan kepalanya dan terus menggunakan teknik rahasianya. Dia tidak berani menatap mata Jitian Sing dan Yun Yao. Dia sangat gugup dan takut matanya akan mengungkapkan sesuatu. Tapi reaksi abnormalnya barusan membuat Jitian Sing dan Yun Yao curiga. Keduanya memandangnya dengan ragu dan menunggu dia memberikan jawaban akhir. Kali ini, Luoli sangat serius dan berhati-hati. Namun hasilnya tetap sama. Memang ada kekuatan hidup di tubuh Yun Yao. Meski kehidupan itu masih kecil dan bahkan belum dewasa, itu nyata. Tapi dia nyata, dan aura hidupnya sangat kuat dan bertenaga, mengandung kekuatan misterius dan luar biasa. Luoli penasaran dan ingin memeriksa kondisi kehidupan kecil itu. Namun ketika Divine Sense-nya bersentuhan dengan kehidupan kecil itu, ia terpental. Ada lapisan kekuatan yang kuat dan misterius yang membungkus erat kehidupan kecil itu, melindungi dan memeliharanya. Luoli hanya bisa menarik kembali Divine Sense-nya dan berhenti menggunakan teknik rahasianya. Jitian Xing sangat khawatir dengan kondisi Yun Yao dan tidak sabar untuk bertanya, Pejabat Ilahi Luo, bagaimana kondisi Yao Yao? Luoli meliriknya dan berkata dengan tenang, Buah merah yang kamu berikan padaku saat itu sangat efektif. Saya menggunakan pil yang dimurnikan dari buah cinabar untuk menstabilkan luka Yao Yao. Selain itu, Yao Yao juga telah mengasimilasi mutiara ilahi panjang umur, yang sangat meningkatkan kekuatan hidupnya dan menstabilkan jiwanya. Hari ini, saya telah membawa obat mujarab yang telah dimurnikan dengan cermat. Selama Yao Yao mengkonsumsinya dan memulihkan diri selama sebulan, masalah jiwanya yang hilang akan terpecahkan. Saat dia berbicara, Luoli mengeluarkan botol giyok putih kecil dari kotak obatnya dan meletakkannya di atas meja di sampingnya. Di dalam botol giyok putih yang indah dan indah, ada pil merah menyala. Itu adalah obat suci yang telah dia sempurnakan dengan susah payah. Ji Tian Xing memandangi botol giyok putih itu, lalu menatap Luoli dan berkata dengan nada serius, Pejabat ilahi Luo, selain ini, apakah ada hal lain yang ingin Anda katakan? Ekspresimu berubah drastis tadi. Apa yang sedang terjadi? Apakah ada yang salah dengan tubuh Yao Yao? Luoli mengerutkan alisnya dan tetap diam saat dia mempertimbangkan pro dan kontra di dalam hatinya. Dilihat dari reaksi Yun Yao dan Ji Tian Xing, mereka mungkin belum mengetahuinya. Namun, saya kehilangan ketenangan sekarang dan menimbulkan kecurigaan mereka. Hal ini tidak bisa dirahasiakan. Selama mereka menyelidikinya dengan cermat, mereka pasti akan mengetahuinya. Saat dia memikirkan hal ini, Luoli punya ide. Dia menatap Ji Tian Xing dan berkata dengan tenang, Saya punya kabar baik dan kabar buruk. Mana yang ingin Anda dengar pertama kali? Ji Tian Xing dan Yun Yao saling berpandangan dan bertanya, Kabar baiknya apa? Apa kabar buruknya? Luoli tersenyum dan berkata, kabar baiknya adalah, Selamat telah menjadi seorang ayah. Apa? Tubuh Ji Tian Xing bergetar dan matanya membelalak karena terkejut. Aku, aku seorang ayah. Maksudmu, Yao Yao sedang mengandung anakku. Dia bergumam tak percaya dan perlahan menoleh untuk melihat perut Yun Yao. Sosok Yun Yao tidak berubah dan perutnya masih rata seperti sebelumnya. Namun, dia sepertinya melihat ada kehidupan kecil yang lucu di perut Yun Yao. Yun Yao juga tercengang. Dia segera menutup mulutnya dengan tangannya dan tidak berteriak kaget. Setelah dia sadar kembali, dia juga terkejut dan melihat ke bawah ke perutnya. Pada saat ini, dia tiba-tiba teringat semua reaksi aneh yang dialami sebelumnya dan akhirnya mengerti. Tidak heran saya mendapat reaksi aneh ketika saya berkultivasi dalam pengasingan. Tidak heran ada kekuatan misterius yang membantu saya memblokir sebagian besar kekuatan guntur surgawi ketika saya sedang melalui kesengsaraan surgawi. Ternyata saya sedang mengandung anak Tian Xing. Anak kami. Yun Yao dan Ji Tian Xing juga sama. Mereka berdua tenggelam dalam kegembiraan dan cukup bersemangat. Jika Luo Li tidak menunjukkannya, mereka tidak akan memikirkannya dan tidak akan berpikir bahwa kehidupan kecil akan segera lahir. Namun, Ji Tian Xing segera tenang. Dia berhenti tersenyum dan menatap Luo Li dengan cemberut. Ia bertanya, Pejabat ilahi Luo, apa kabar buruknya? Luo Li menghela nafas dengan ekspresi serius dan berkata dengan suara rendah, kalian berdua akan memiliki anak. Ini adalah hal yang mengembirakan. Namun, masalah hilangnya jiwa Yao Yao belum terselesaikan. Dia masih dalam situasi berbahaya. Namun, kehidupan kecil ini datang pada saat ini. Ini sangat berbahaya bagi ibu dan anak. Ji Tian Xing mengerutkan alisnya, matanya dipenuhi kekhawatiran. Yun Yao cemas dan bertanya, Luo Li, bukankah kamu membawa obat suci? Aku akan baik-baik saja setelah aku meminumnya. Luo Li menggelengkan kepalanya. Bahkan jika kamu meminum obat suci, itu hanya dapat menstabilkan jiwamu untuk sementara. Tidak dapat menyembuhkannya sepenuhnya. Jika Anda ingin menyelesaikan masalah ini sepenuhnya, Anda harus mengumpulkan tiga jiwa spiritual dan tujuh jiwa fisik Anda. Terlebih lagi, kehidupan kecil di tubuh Anda sangatlah tidak biasa. Saya khawatir ini bukan kehidupan biasa. Dalam kondisi Anda saat ini, melahirkan kehidupan seperti itu akan menempatkan Anda pada situasi yang lebih berbahaya. Ji Tian Xing berpikir sejenak dan bertanya dengan suara rendah, pejabat ilahi Luo, apa yang terjadi? Apakah ada yang salah dengan anak kita? Luo Li tidak menjawab secara langsung. Sebaliknya, dia bertanya, setengah tahun yang lalu, ketika saya merawat luka Yao Yao, saya meminta kalian berdua untuk tinggal di kamar terpisah. Apakah Anda melakukan itu dalam setengah tahun terakhir? Tidak nyaman bagi Ji Tian Xing untuk membahas pertanyaan yang canggung seperti itu. Hanya Yun Yao yang bisa menjawabnya. Dia menganggup dan berkata dengan nada tenang, tentu saja, saya yang melakukannya. Mata Luo Li berbinar dan dia berkata dengan nada serius, itu berarti kalian berdua tidur bersama setengah tahun yang lalu dan hamil pada saat itu. Namun, setengah tahun telah berlalu dan tubuh Yun Yao tidak banyak berubah. Anakmu baru saja tumbuh. Mendengar ini, Ji Tian Xing dan Yun Yao menjadi tercerahkan. Dalam keadaan normal, umat manusia akan melahirkan setelah 10 bulan. Namun, anak kami tidak menunjukkan tanda-tanda pergerakan selama setengah tahun. Luo Li menganggup dan berkata dengan nada serius, oleh karena itu, anakmu luar biasa dan membutuhkan waktu yang lama untuk dilahirkan. 1812 Semua orang tahu bahwa pusat kekuatan seni bela diri lebih sulit melahirkan anak daripada orang biasa. Namun, anak-anak dari pusat seni bela diri yang kuat pastilah luar biasa. Entah itu warisan garis keturunan, kekuatan spiritual, atau bakat bawaan, semuanya jauh melampaui orang biasa. Yang terpenting, banyak pembangkit tenaga listrik dengan bakat bawaan yang luar biasa mengalami proses yang sangat panjang dalam melahirkan anak. Di dunia seni bela diri, ada berbagai macam legenda aneh. Misalnya, ada seorang Marsial Saint tertentu dari 8000 tahun yang lalu yang merupakan Kaisar Sage dari kerajaan tertentu. Permaisuri Sage-nya adalah keturunan keluarga bangsawan kuno dan memiliki garis keturunan khusus. Kekuatannya juga telah mencapai ranah Marsial Saint. Kedua orang suci bela diri telah menikah selama ratusan tahun, namun mereka belum melahirkan satupun anak. Baru seribu tahun kemudian Permaisuri Sage akhirnya hamil, namun butuh waktu sembilan tahun untuk melahirkan. Anak yang lahir setelah sembilan tahun dilahirkan dengan garis keturunan dan kekuatan spiritual orang tuanya, dan bakat bawaannya bahkan lebih mengerikan daripada orang tuanya. Hanya dalam belasan tahun, anak itu telah mencapai alam roh primordial. 50 tahun kemudian, dia telah menjadi tokoh dikdaya tahap kesengsaraan. Kemudian, hanya dalam waktu 100 tahun, dia telah menjadi tokoh dikdaya Marsial Saint, dan namanya telah mengguncang seluruh benua Senwu. Ada banyak cerita serupa yang muncul setiap beberapa ratus tahun. Namun, hanya pembangkit tenaga listrik yang telah menjadi Marsial Saint dalam 100 tahun yang dipuji sebagai seorang jenius tiada taraf yang tidak pernah muncul dalam 3000 tahun. Perbuatan legendarisnya masih tersebar ke seluruh benua Senwu. Contoh lainnya adalah di zaman kuno, ada klan kuno dan kuat yang disebut klan roh surgawi. Pemimpin spiritual klan roh surgawi adalah dua dewa roh surgawi. Kedua dewa itu adalah seorang pria dan seorang wanita. Mereka telah menjadi suami istri dan memerintah seluruh klan bersama-sama. Mereka telah bersama selama 3000 tahun, dan tidak mudah bagi mereka untuk melahirkan seorang anak dewa. Anak dewa itu telah berada dalam rahim ibunya selama 18 tahun sebelum ia dilahirkan. Namun, dia adalah anak ajaib sejak lahir. Dia tidak hanya memiliki kekuatan yang luar biasa, tetapi dia juga memiliki kecerdasan yang luar biasa. Ketika anak ajaib itu berusia 6 tahun, dia sudah menjadi seorang Marsial Saint. Dia adalah Marsial Saint termuda dan termuda dalam sejarah dunia persilatan. Sangat disayangkan bahwa kedua dewa roh surgawi telah mati dalam pertempuran selama perang para dewa kuno. Anak ajaib yang menjadi Marsial Saint pada usia 6 tahun juga meninggal sebelum waktunya. Jitian Singh dan Yun Yao pernah mendengar legenda serupa dan membacanya di beberapa buku kuno. Karenanya, keduanya tidak panik atau khawatir. Sebaliknya, mereka justru terkejut. Kami berdua memiliki bakat yang tak tertandingi. Saat anak kami lahir di masa depan, dia pasti akan lebih menonjol dari kami. Dengan kekuatan kita saat ini, sangat sulit untuk mengandung seorang anak. Untungnya, surga telah memberkati kita dan memberi kita kejutan yang luar biasa ini. Jitian Singh dan Yun Yao saling menatap, hati mereka dipenuhi kegembiraan dan antisipasi. Luo Li ragu-ragu sejenak sebelum menjawab dengan ekspresi tenang, meskipun ini adalah kesempatan yang mengembirakan, anak-anakmu pasti tidak akan menjadi orang biasa. Namun, saya harus mengingatkan Anda bahwa kondisi Yao Yao berbeda dengan orang biasa. Dia tidak cocok memiliki anak ini. Jika terjadi sesuatu, bukan hanya anak itu yang akan hilang, bahkan Yao Yao pun akan kehilangan nyawanya. Jadi, demi keselamatan Yao Yao, saya sarankan Anda. Tanpa menunggu Luo Li menyelesaikan kata-katanya, Yun Yao menyela dan berkata dengan nada tegas, tidak. Betapapun berbahayanya, saya tidak akan pernah menyerah pada anak ini. Ibu mana yang akan menyerah pada anaknya? Terlebih lagi, ini adalah harta karun yang dianugerahkan surga kepada saya dan Tian Xing. Luo Li menghela nafas tanpa daya. Dia tahu bahwa begitu dia mengambil keputusan, dia tidak akan mengubahnya dengan mudah. Oleh karena itu, dia berhenti membujo Yun Yao dan menoleh ke Ji Tian Xing. Dia bertanya, Ji Tian Xing, apa keputusanmu? Ji Tian Xing berpikir sejenak dan berkata dengan sungguh-sungguh, saya memiliki pemikiran yang sama dengan Yao Yao. Anak ini tidak mudah didapat. Ini adalah buah dari kerja keras kami. Kami tidak akan menyerah. Bahkan jika Yao Yao sedang mengandung anak ini, akan ada beberapa kecelakaan dan bahaya. Kami akan menghadapinya dengan benar dan mencoba mengatasi bahayanya. Luo Li mengerutkan kening. Dia ingin membujo mereka lagi, tetapi dia kesulitan untuk berbicara. Pada akhirnya, dia hanya bisa diam dan menghela nafas dalam hatinya. Huh, Yao Yao sedang hamil sekarang, dan hanya kami bertiga yang tahu tentang ini. Kedepannya, jika Yao Yao menunjukkan tanda-tanda hamil atau anak lahir, hal ini pasti tidak bisa disembunyikan. Jika penduduk kerajaan Tuhan mengetahui bahwa Dewi Suci, calon dewa masa depan, telah menikah dan memiliki anak, saya bertanya-tanya seberapa besar badai yang akan ditimbulkannya. Luo Li khawatir saat memikirkan hal ini. Dia khawatir tentang masa depan kerajaan Tuhan dan reputasi Yun Yao. Setelah sekian lama, Luo Li menekan pikirannya yang kacau dan berkata kepada Jitian Sing dan Yun Yao, saya sudah memberitahu Anda tentang pro dan kontra masalah ini. Karena Anda berdua bersikeras untuk melahirkan anak ini, tidak ada yang bisa memaksa Anda. Namun, Anda harus ingat untuk membiarkan Yao Yao beristirahat dengan tenang dan tidak membahayakan diri sendiri. Selain itu, jika ada kelainan pada tubuh Yao Yao, Anda harus segera memberitahu saya. Saya akan menemukan cara untuk membantu Anda. Setelah berbicara, Luo Li mengeluarkan dua lembar batu giok dan meletakkannya di atas meja. Lalu, dia mengambil kotak obat dan pergi. Yun Yao mengambil dua slip giok dan meminta elang hitam untuk mengirim Luo Li keluar. Hanya Jitian Sing dan Yun Yao yang tersisa di ruangan itu, dan tiba-tiba menjadi sunyi. Jitian Sing berjalan ke arah Yun Yao dan memegang tangannya. Dia memandangnya dengan lembut dan berkata dengan nada tulus, Yao Yao, terima kasih. Aku telah membuatmu menderita. Yun Yao menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata sambil tersenyum, Tian Sing, jangan berterima kasih padaku. Ini adalah keberuntungan dan berkahku. Keinginan terbesarku adalah menikahimu dan menjadi tua bergandengan tangan. Kalau begitu, aku akan melahirkan sepasang anak untukmu. Hanya dengan begitu aku akan bahagia. Sekarang Tuhan telah memberkati saya, saya telah memenuhi setengah dari keinginan saya. Saya sangat puas. Jitian Sing memeluknya dan berkata dengan nada tegas, tidak peduli bahaya atau kesulitan apapun yang ada, saya tidak akan pernah mundur. Sekalipun aku harus mengorbankan hidupku, aku akan melindungimu dan anak-anakmu. Yun Yao menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan nada serius, tidak, kami tidak akan pernah membiarkan apapun terjadi padamu. Tiga orang adalah satu keluarga. Kami akan selalu bersama. Jitian Sing menganggup dan memeluknya erat-erat. Dia menggunakan hatinya untuk merasakan detak jantungnya dan kehidupan kecil di perutnya. Yang luar biasa adalah kehidupan kecil yang belum terbentuk memancarkan sedikit fluktuasi aura dan dengan lembut menyentuh tubuh Jitian Sing. Perasaan itu seperti bayi penasaran yang menyambutnya. Setelah Luoli meninggalkan tempat Yun Yao, dia tinggal di halaman lain di istana air awan. Dia melambaikan tangannya dan meminta kedua pelayan itu pergi. Lalu, dia duduk sendirian di depan meja giyok putih dengan wajah khawatir. Dia mengusap alisnya dengan kesakitan dan menghela nafas pada dirinya sendiri. Huh! Yao Yao! Oh Yao Yao! Kamu benar-benar pandai memberiku masalah. Bagaimana saya akan melaporkan dan menjelaskan kepada guru ilahi setelah hal sebesar itu terjadi? Calon penguasa kerajaan Dewa Air Luo, Dewi Yao Guang yang mulia, akan menikah dengan pria biasa. Hal ini cukup mengejutkan. 1813. Luoli tersenyum pahit saat dia merasakan sakit kepala. Namun, betapapun sulitnya baginya, sebagai pejabat ilahi, dia harus memenuhi tugasnya dan menjalankan misinya. Setelah beberapa lama, dia mengeluarkan permata berbentuk berlian seukuran labu dari cincin spasialnya dan meletakkannya di atas meja giyok di depannya. Kemudian, dia menggunakan tangannya untuk membaca mantra dan mengaktifkan susunan permata berbentuk berlian. Tiba-tiba, permata itu bersinar dengan cahaya putih yang menyelaukan dan membentuk layar cahaya di udara. Layar cahayanya seperti cermin, dan sosok berwarna biru es muncul di dalamnya. Itu adalah seorang wanita muda dengan sosok anggun dan sikap anggun. Dia mengenakan gaun biru es, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura suci dan mulia. Meskipun dia tampak seperti berusia dua puluhan, matanya jernih dan cerah. Namun, dia memiliki sepasang mata yang sejernih air dan sedalam lautan bintang. Mereka mengandung kebijaksanaan yang bisa melihat segalanya. Luoli berdiri dengan hormat di depan layar cahaya dan memandang wanita berpakaian biru dengan penuh hormat. Lalu, dia membungkuk. Salam, Guru Surgawi. Wanita berpakaian biru di layar terang menganggup dan bertanya dengan suara tenang dan lembut, Luoli, apakah kamu melihat Yun Yao? Itu benar, Luoli dengan hormat menganggupkan kepalanya. Wanita berpakaian biru itu mengangkat alisnya dan bertanya, apakah dia sudah meminum obat suci? Bagaimana itu? Luoli melaporkan dengan jujur, saya telah memberinya obat suci. Dia harus segera meminumnya. Guru ilahi, saya telah memeriksa tubuh Yun Yao dan menemukan sesuatu yang tidak biasa. Wanita berpakaian biru itu mengerutkan kening dan bertanya, apa yang tidak biasa? Yun Yao, Luoli ragu-ragu sejenak, lalu menundukkan kepalanya dan berkata, dia sedang mengandung anak Jitiansing. Apa? Wajah wanita berpakaian biru itu berubah dan dia mengerutkan kening. Matanya meredup. Wanita berpakaian biru itu terdiam, dan Luoli menundukkan kepalanya dengan hormat. Dia tidak berani mengatakan apapun. Setelah beberapa lama, wanita berpakaian biru itu menghela nafas dan berkata dengan lemah, dia sebenarnya. Huh. Tubuh Luoli bergetar. Dia mengira guru ilahi kecewa dengan Yun Yao, jadi dia segera menjelaskan, guru ilahi, ini adalah kecelakaan. Jika saya tidak memeriksanya, mereka tidak akan mengetahuinya. Anda tidak bisa menyalahkan Yun Yao untuk ini. Jika yang maha kuasa ingin menghukum seseorang, Anda hanya bisa menyalahkan Jitiansing. Ekspresi wanita berpakaian biru itu kembali normal. Dia berkata tanpa ekspresi, mereka adalah suami dan istri. Wajar jika mereka memiliki anak. Bagaimana Anda bisa menyalahkan mereka? Luoli berkata tanpa ragu-ragu, tetapi Yun Yao adalah guru ilahi masa depan, Dewi Yao Guang yang sangat mulia. Jitiansing hanyalah manusia biasa, tetapi dia mampu menikahi Yun Yao dan memiliki seorang putra. Ini adalah kekayaan yang dia kumpulkan selama beberapa masa kehidupan. Meskipun dia memiliki bakat luar biasa dan dikenal sebagai jenius nomor satu di benua ini, dia tetaplah manusia fana. Bagaimana dia bisa layak untuk Yun Yao? Jelas sekali Luoli sangat protektif terhadap Yun Yao. Untuk mencegah guru ilahi melampiaskan kemarahannya pada Yun Yao, dia menyalahkan Jitiansing. Terlebih lagi, di dalam hatinya, Jitiansing tidak layak untuk Yun Yao. Ketika wanita berpakaian biru mendengar ini, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia menatap Luoli dengan mata berbinar. Luoli, jangan katakan hal seperti itu lagi. Jangan meremehkan Jitiansing. Luoli menganggup cepat dan berkata, saya mengerti. Bahkan jika Jitiansing menikah dengan Yun Yao, dia tetaplah suami Yun Yao. Untuk menjaga perasaan Yun Yao, saya tidak akan menunjukkan. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, wanita berpakaian biru itu menggelengkan kepalanya dengan lembut dan memotongnya. Tidak, kamu masih belum mengerti maksudku. Surga mempunyai takdirnya sendiri. Pernikahan dan reinkarnasi semuanya dapat dilacak. Jitiansing bisa menikahi Yun Yao dan punya anak. Itulah takdir mereka. Apalagi dia tidak sesederhana yang Anda kira. Statusnya cukup layak untuk Yun Yao. Ah, Luoli tercengang saat itu juga. Dia melebarkan matanya tak percaya dan menatap wanita berpakaian biru di layar. Yun Yao adalah reinkarnasi seorang Dewi. Bagaimana dia bisa layak menyandang status Yun Yao? Bagaimana ini mungkin? Luoli sangat terkejut hingga dia langsung kehilangan ketenangannya. Dia tidak dapat membayangkan bahwa orang biasa di matanya memiliki status yang begitu mengejutkan. Dia juga tidak mengerti siapakah Jitiansing, bagaimana dia bisa layak menjadi Yun Yao, reinkarnasi Raja Dewa. Sayangnya, wanita berpakaian biru itu tidak banyak bicara, dia juga tidak menjelaskan identitas Jitiansing. Luoli, biarkan alam mengambil jalannya. Kamu harus mengingatkan Yun Yao untuk menjaga tubuhnya. Tidak boleh terjadi apa-apa padanya. Juga, setelah Anda menyelesaikan masalah di Gunung Luoshen, kembalilah ke Kerajaan Dewa. Saya punya tugas lain untuk Anda. Luoli membungku cepat dan berkata, Luoli mengerti. Selamat tinggal, Dewa. Ketika dia selesai berbicara, sosok wanita berpakaian biru di layar mulai memudar. Setelah beberapa saat, sosok wanita berpakaian biru itu menghilang, dan layarnya menghilang dengan cepat. Luoli berdiri di tempat dan tertegun untuk waktu yang lama. Kemudian, dia menenangkan diri dan menyimpan permata berbentuk berlian itu. Saat malam tiba, di Cloudwater Palace. Di ruangan yang mewah dan luas, Jitiansing dan Yun Yao duduk berhadapan. Ada botol giok putih kecil di atas meja giok di antara mereka berdua. Isinya adalah ramuan suci. Jitiansing memandang Yun Yao dan berkata, Yao Yao, sekarang semuanya sudah selesai, kamu dapat beristirahat di istana dan melahirkan anak kami. Ambil ramuan suci sesegera mungkin dan pergilah mengasingkan diri di ruang rahasia untuk memurnikan ramuan tersebut. Selain itu, luka naga api berkilau telah pulih sebanyak 80%. Setelah Anda selesai dengan pengasingan Anda, Anda dapat mengolahnya. Ini akan memperkuat pemahaman diam-diam Anda, dan akan bermanfaat bagi Anda. Yun Yao menganggup dan mengambil botol giok putih kecil itu. Dia berkata, karena tidak terjadi apa-apa akhir-akhir ini, aku akan mengambil ramuan suci dan mengasingkan diri di ruang rahasia. Sedangkan untuk Nenek Long dan Luo Li, Anda dapat memberitahu mereka bahwa Anda bisa mengurus apapun. Setelah mereka berdua selesai berdiskusi, Yun Yao memasuki ruang rahasia untuk mengambil ramuan suci dan berkultivasi dalam pengasingan. Ji Tian Xing juga kembali ke ruang rahasianya untuk bermeditasi dan berkultivasi. Beberapa hari berikutnya sangat damai di Gunung Luoshen. Tiga hari kemudian, Luo Li menyelesaikan tugasnya dan mengucapkan selamat tinggal kepada Ji Tian Xing dan Nenek Long. Dia kemudian meninggalkan Cloudwater Palace dan kembali ke kerajaan Tuhan. Ji Tian Xing dapat dengan jelas merasakan bahwa sikap Luo Li terhadapnya jauh lebih lembut. Tidak lama setelah Luo Li pergi, seorang penjaga datang ke Istana Air Awan dan melaporkan kepada Ji Tian Xing bahwa Nenek Long ingin menemuinya. Karena itu, Ji Tian Xing meninggalkan Istana Air Awan dan bergegas ke kediaman Nenek Long. Ji Tian Xing bertemu Nenek Long di ruang belajar yang sederhana dan elegan. Nenek Long sedang duduk di depan meja dengan setumpuk surat dan peringatan di depannya. Rambut putihnya lebih lebat dan ekspresinya penuh kekhawatiran. Dia jelas sedang dalam mood yang sangat berat. Setelah Ji Tian Xing memasuki ruang belajar, dia menangkupkan tinjunya dan memberi hormat pada Nenek Long dan bertanya, ada yang bisa saya bantu, Nenek Long? Nenek Long menunjuk ke kursi di sebelahnya dan berkata dengan ekspresi ramah, Tian Xing, duduk dan bicara. Saya tidak memanggil Anda ke sini untuk memberi Anda tugas, tetapi untuk memberi tahu Anda banyak berita. Saya ingin mendiskusikannya dengan Anda dan membantu wanita tua ini mengambil keputusan. 1814. Nenek Long mengangguk. Benar, dalam beberapa bulan terakhir, situasi di Skandinavia menjadi semakin sulit. Ketika Ji Tian Xing mendengar ini, dia samar-samar menebak alasannya. Mungkinkah para iblis di Gunung Dunia Bawah Utara mulai bergerak lagi? Nenek Long mengangguk lagi dan berkata dengan suara rendah, Ya, seperti yang kamu duga, iblis di Gunung Dunia Bawah Utara menjadi semakin merajalela. Gunung Dunia Bawah Utara telah mengirim sejumlah besar pusat kekuatan iblis untuk menyusup ke perbatasan utara Skandinavia dan membuat kekacauan di sana. Pembangkit tenaga iblis itu dengan ceroboh membunuh para jenderal di perbatasan dan menghancurkan kota-kota perbatasan. Mereka telah berkoordinasi dari dalam dan luar, memungkinkan sejumlah besar pasukan iblis menyelinap ke Skandinavia dan membantai orang-orang di perbatasan secara sembarangan. Ji Tian Xing segera mengerutkan kening, ekspresi dan matanya menjadi suram. Iblis terkutuk, beraninya mereka dengan berani menyerang luo Shui Skandinavia. Nenek Long mengangguk sedikit dan berkata dengan nada kesal, menurut informasi yang kami terima, dugaanmu sebelumnya sepenuhnya benar. Gunung Dunia Bawah Utara telah mengumpulkan kekuatan selama ribuan tahun dan telah mengumpulkan fondasi dan kekuatan yang kuat. Mereka sudah lama ambisius. Selain itu, dalam beberapa tahun terakhir, Gunung Dunia Bawah Utara memiliki pemimpin baru dan banyak pembangkit tenaga listrik serta kekuatan telah bersatu, sehingga mereka tidak sabar untuk menyerang. Hanya dalam beberapa bulan, puluhan kota di perbatasan utara telah dihancurkan, ratusan jenderal dan pembangkit tenaga listrik telah dibunuh, dan puluhan juta orang telah dibantai. Sekarang, perbatasan utara telah dilanda kekacauan dan pembantaian, dan banyak orang kehilangan rumah. Semua orang dalam keadaan panik. Ji Tian Xing mengerutkan kening dan bertanya, bukankah Skandinavia memiliki tindakan pencegahan yang sesuai? Apakah mereka tidak mengambil tindakan apapun? Tentu saja. Nenek Long dengan cepat menggelengkan kepalanya dan menjelaskan, sejak perbatasan diserang, saya telah mengirim beberapa utusan ilahi ke Kerajaan Besar. Dalam beberapa bulan ini, Kerajaan Besar telah mengerahkan pasukan ke perbatasan untuk melawan invasi iblis. Namun perbatasan utara sangat luas dan garis pertahanannya terlalu panjang sehingga sulit dibuat kedap air. Pusat kekuatan iblis sangat jahat dan licik, dan mereka dapat menggunakan segala macam skema dan trik untuk menyusup ke garis pertahanan perbatasan dan menyelinap ke Skandinavia. Pada titik ini, Nenek Long menghela nafas tak berdaya, metode ras iblis sulit untuk dilawan, dan tentara dari berbagai negara tidak mengenal ras iblis, jadi mereka tidak tahu bagaimana menghadapinya. Selama empat bulan terakhir, tentara dari berbagai negara juga menderita banyak korban jiwa. Banyak ahli dan jenderal bahkan kehilangan nyawa. Ketika guru ilahi menerima berita tersebut, dia mengirim dua pakar paling terpercaya ke Gunung Dunia Bawah Utara untuk menyelidiki situasinya. Sayangnya, setelah kedua orang suci bela diri memasuki Gunung Dunia Bawah Utara, mereka segera terungkap, dan informasi yang diperoleh juga sangat terbatas. Ji Tian Xing segera memahami bahwa berita tentang penyatuan Gunung Dunia Bawah Utara yang disebutkan Nenek Long kemungkinan besar diperoleh oleh kedua orang suci bela diri. Dia mengerutkan kening dan berpikir sejenak, lalu berkata dengan nada serius, Nenek, karena perang di perbatasan sangat mendesak dan semua orang tidak berdaya melawan iblis, maka izinkan saya pergi ke perbatasan untuk memberikan dukungan. Beritahu para jenderal kerajaan lain sesegera mungkin dan minta mereka bekerja sama dengan saya. Aku yakin bahwa aku akan mampu mengungkap rencana ras jahat secepatnya. Mendengar dia mengatakan ini, Nenek Long tiba-tiba menunjukkan senyuman pahit dan dengan cepat menggelengkan kepalanya, Huh. Wanita tua ini sudah menduga bahwa kamu akan berinisiatif menjadi sukarelawan setelah mendengar beritanya. Tapi wanita tua ini tidak akan pernah mengizinkanmu pergi ke perbatasan dan secara pribadi berpartisipasi dalam perang ini. Anda adalah orang jenius nomor satu di benua ini, murid dewa gunung Luoshen nomor satu, dan juga suami Yun Yao. Tidak peduli apa, wanita tua ini tidak bisa membiarkanmu mengambil risiko, Jika tidak, aku tidak akan bisa menjawab Yun Yao dan guru ilahi. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata, Tetapi saya sangat mengenal iblis, mungkin hanya saya yang bisa menyelesaikan krisis ini. Nenek Long dengan cepat menganggup dan berkata, Benar, wanita tua ini percaya bahwa kamu memiliki kemampuan ini, jadi aku memanggilmu untuk membahas masalah ini. Tapi bagaimanapun juga, wanita tua ini tidak bisa mengirimmu ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam perang. Ini, Jitiansing tiba-tiba berada dalam dilema. Setelah mempertimbangkan dalam diam beberapa saat, dia mengambil keputusan dan berkata, Jika itu masalahnya, maka saya hanya dapat menggunakan metode lain untuk membantus Kandinafia menyelesaikan krisis ini. Mata Nenek Long menjadi cerah, memperlihatkan ekspresi harapan yang mendalam, metode apa yang kamu punya. Jitiansing berkata dengan nada serius, Saya sangat mengenal setan. Nanti saya akan mencatat semua informasi dan rahasia tentang setan di Slip Diok dan memberikannya kepada Anda. Misalnya, garis keturunan iblis, bakat khusus dan kemampuan ilahi mereka, trik dan teknik rahasia mereka yang biasa, serta cara mencegah dan melawan iblis. Setelah mendengar ini, semangat Nenek Long tiba-tiba terangkat, dan dia segera menganggup dan berkata, Bagus. Ini adalah metode yang sangat bagus, kami tidak perlu mengirim Anda ke perbatasan untuk berpartisipasi dalam perang, dan kami dapat menyelesaikan konspirasi iblis secepat mungkin. Jitiansing tidak membuang waktu, dan segera mengeluarkan Slip Diok, dan menggunakan akal sehatnya untuk memasukkan informasi ke dalamnya. Dia mencatat semua rahasia yang dia ketahui, dan segala macam informasi tentang iblis, dan mencatatnya di Slip Batu Diok. Setelah satu jam penuh, dia selesai mencatat semua informasi yang relevan. Meskipun informasinya lebih dari 20 ribu kata, dia mencantumkannya dengan jelas, dan memahaminya secara sekilas. Setelah selesai, Jitiansing menyerahkan Slip Diok itu kepada Nenek Long dan berkata dengan nada serius, Nenek, ini semua informasi yang saya miliki, dan mencatat lebih dari 100 metode untuk menghadapi iblis. Catatan ini, untuk sementara kami akan menyebutnya catatan penahan setan. Saya harap Anda dapat membagikan catatan ini kepada para jenderal di berbagai negara, sehingga para prajurit dapat memahami situasinya secepat mungkin. Jika kita ingin melawan invasi iblis dan menghancurkan konspirasi mereka, kita tidak bisa hanya mengandalkan beberapa ahli, kita harus memiliki kemauan yang bersatu, dan 10 ribu hati. Nenek Long mengambil batu diok itu dengan ekspresi serius dan menyimpannya. Kemudian dia berkata dengan nada serius, Demon Resisting Records, nama yang sangat bagus. Wanita tua ini akan mengirimkannya ke tentara secepat mungkin agar ketiga tentara dapat membacanya. Selain itu, wanita tua ini berterima kasih atas nama Tuhan Ilahi dan seluruh penduduk kerajaan Ilahi atas kemurahan hati Anda. Anda dapat tanpa pamrih mempublikasikan rahasia dan informasi yang Anda tahu, ini adalah kehormatan rakyat kerajaan Ilahi, dan kerajaan Ilahi Sungai Luo akan selalu mengingat kebaikan Anda. Setelah mengatakan ini, Nenek Long berdiri, dan dengan hormat membungkuk kepada Jitian Sing untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya. Jitian Sing segera mengulurkan tangan untuk mendukungnya, dan berkata dengan nada tulus, Nenek, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, tolong bangun. Sekarang aku adalah murid Tuhan nomor satu di kerajaan Ilahi Sungai Luo, membantu kerajaan Ilahi melawan iblis adalah tugasku. Terlebih lagi, saya memiliki kebencian yang tidak dapat didamaikan dengan iblis, bahkan jika mereka tidak menyerang kerajaan Ilahi, saya akan menemukan cara untuk menghancurkan mereka. Meski dia mengatakan ini, Nenek Long masih sangat berterima kasih, dan sangat tersentuh. Setelah beberapa saat, keduanya mencapai kesepakatan tentang masalah iblis di Gunung Dunia Bawah Utara. Nenek Long mengemukakan masalah besar lainnya, dan berkata dengan ekspresi khawatir, jika hanya iblis di Gunung Dunia Bawah Utara, wanita tua ini tidak akan begitu khawatir. Hal yang paling dibenci adalah kerajaan Ilahi Ujung Surga juga mengambil kesempatan ini untuk membuat masalah, dan menyebabkan kekacauan di perbatasan barat laut. 1815. Bangsa Dewa Ujung Surga, apa yang sedang terjadi? Jitiansing mengerutkan kening karena bingung saat cahaya dingin muncul di matanya. Nenek Long juga mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, sumber perselisihan dimulai beberapa bulan lalu ketika utusan datang berkunjung. Pada saat itu, Gunung Ujung Surga mengirim Biking untuk berkunjung dan mengirimkan hadiah, ingin meminjam pedang ilahi air terbalik. Kami menolak Biking, dan kamu memukuli murid yang dibawa Biking. Hal ini mempermalukan Gunung Ujung Surga dan membuat mereka sangat marah. Oleh karena itu, Bangsa Dewa Ujung Surga menggunakan masalah ini sebagai alasan untuk memulai konspirasi di perbatasan kedua negara. Mendengar ini, Jitiansing mencibir dan berkata dengan nada menghina, Bangsa Dewa Ujung Surga mengirim utusan untuk berkunjung, tetapi mereka hanya mengirim dua orang yang tidak penting. Mereka mengirimkan sepotong bahan pemurnian dan ingin meminjam pedang ilahi air terbalik. Bukankah ini hanya angan-angan? Saat itu, saya curiga Bangsa Dewa Ujung Surga punya motif tersembunyi. Sekarang tampaknya itu benar. Mereka pasti sudah menduga Biking akan ditolak, jadi mereka menggunakan ini sebagai alasan untuk membalas dendam. Nenek Long mengangguk setuju dan berkata dengan suara rendah, Iya. Bangsa Dewa Ujung Surga menyebarkan masalah ini dan membesar-besarkannya, membuat kami terlihat sangat arogan dan mendominasi. Mereka mengatakan bahwa Bangsa Dewa Sungai Luo mengabaikan persahabatan antara kedua negara dan melakukan hal seperti itu untuk mempermalukan Bangsa Dewa Akhir Surga, menginjak-injak martabat Bangsa Dewa Akhir Surga. Karena Bangsa Dewa Sungai Luo sangat membenci Bangsa Dewa Ujung Surga, mereka tidak akan membicarakan aliansi dan pasti akan mengambil kembali wilayah yang mereka serahkan. Menyerahkan wilayahnya. Jitiansing mengerutkan kening dan berkata dengan nada kesal, mungkinkah Bangsa Dewa Ujung Surga juga mengirimkan pasukan untuk menyerang perbatasan dan menyerbu wilayah Bangsa Dewa. Nenek Long menggelengkan kepalanya dan berkata, belum, tapi Bangsa Dewa Ujung Surga telah menunjukkan tanda-tanda bahwa mereka mungkin akan melakukan hal yang sama di masa depan. Konflik utama saat ini berpusat pada terbatasnya sumber daya di perbatasan. Sumber daya tersebut terletak di perbatasan kedua negara dan pernah terjadi perselisihan sebelumnya. Kemudian, setelah kedua Dewa Penguasa berdiskusi, kedua belah pihak mencapai kesepakatan untuk membagi dan memerintah. Sekarang, Bangsa Ilahi Tianjue ingin melanggar perjanjian dan mengambil kembali semua sumber daya milik negara kita. Hahaha, tindakan bandit yang tidak tahu malu. Jitiansing tiba-tiba mencibir, wajahnya penuh penghinaan. Nenek Long melanjutkan, tempat dengan konflik paling hebat adalah tambang terbesar di negara ini, tambang Dewa Matahari Terbenam. Tambang ilahi juga terletak di perbatasan barat, di perbatasan kedua negara. Itu adalah urat mineral terbesar di negara ini. Setiap tahun, tempat ini dapat menghasilkan permata dan biji dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan budidaya Kerajaan Dewa. Namun, negeri ilahi absolut surga datang dengan momentum yang besar dan dengan seenaknya mencaplok tambang ilahi matahari terbenam, ingin mengambil seluruh tambang ilahi tersebut. Setelah kejadian tersebut, para jenderal yang menjaga tambang ilahi melawan dengan sekuat tenaga dan bahkan mengerahkan beberapa pasukan untuk mendukung mereka. Baru setelah itu mereka mampu menghentikan invasi bangsa surga kepunahan ilahi. Namun, orang-orang dari Heaven and Divine Nation tidak tahu malu. Di permukaan, mereka menduduki tambang tersebut dan menolak mengembalikannya. Dalam kegelapan, mereka bahkan mengirimkan ahli untuk menggunakan kemampuan ilahi dan teknik rahasia untuk mencuri sumber daya tambang secara diam-diam. Hilangnya tambang ilahi matahari terbenam begitu besar sehingga membuat guru ilahi khawatir. Guru ilahi memerintahkan saya untuk membantu Kaisar Suci Chang Yun mengambil kembali tanah yang hilang dan menjaga tambang ilahi matahari terbenam. Setelah mendengarkan penjelasan Nenek Long, Ji Tian Xing menyadari bahwa situasinya sangat serius. Para bajingan dari negara surga absolut ilahi memang ambisius. Mereka tidak hanya merebut beberapa sumber daya yang berharga, mereka bahkan berani menyentuh tambang ilahi matahari terbenam. Tambang ilahi matahari terbenam adalah jalur kehidupan kerajaan dewa. Setelah hilang, sumber daya budidaya yang dipasok ke kerajaan dewa akan berkurang tajam sebesar 60 persen. Ini akan menjadi pukulan besar bagi kerajaan dewa. Ia bertanya dengan suara rendah, Nenek Long, negeri ilahi absolut surga menyerbu dengan begitu meriah. Bukankah Kaisar Suci Chang Yun, yang menjaga tambang ilahi, memimpin pasukannya untuk melakukan serangan balik? Nenek Long menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ekspresi tak berdaya, sejak invasi bangsa surga absolut ilahi dihentikan, mereka menghentikan invasi di permukaan dan hanya mencuri sumber daya dalam kegelapan. Kedua pasukan tidak bisa benar-benar bertarung, jika tidak, api perang akan menyebar hingga tidak bisa kembali lagi. Ada kesepakatan antara ketiga kerajaan dewa bahwa mereka tidak akan pernah berperang atau mencaplok satu sama lain. Hal ini untuk mencegah ras lain mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Selain itu, kedua belah pihak memiliki ahli Marsial Sein. Begitu perang dimulai, langit dan bumi akan hancur. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Terlebih lagi, perbatasan utara kerajaan dewa sedang diserang oleh ras iblis. Tidak mungkin bertarung dengan heaven absolute definition. Ji Tian Xing terkejut dan berkata dengan dingin, jika kita tidak bisa melawan, bagaimana kita bisa menyelesaikannya? Apakah kita akan membiarkan para bajingan dari bangsa surga absolut ilahi mencuri sumber daya tambang ilahi? Atau, haruskah kita menjadi seperti bangsa surga absolut ilahi dan merencanakan dalam kegelapan dan melancarkan serangan balik? Nenek Long menganggup dan berkata dengan mata menyala-nyala, bangsa surga absolut ilahi terlalu berlebihan. Bagaimana kita bisa menerima hinaan ini dan membiarkan mereka melakukan apa yang mereka inginkan? Saya sudah berpikir lama dan setelah berdiskusi dengan Kaisar Suci Chang Yun, saya merasa hanya ada satu cara. Seperti yang Anda katakan, kami akan diam-diam merencanakan dalam kegelapan dan membalas mata. Ji Tian Xing mengangguk sedikit dan berkata dengan nada bercanda, saya mengerti. Kedua kerajaan dewa hanya bisa bertarung dalam kegelapan dan tidak bisa berselisih secara terbuka. Nenek Long menganggup dan berkata, benar, itu maksudku. Para dewa ilahi tidak dapat muncul, para petapa bela diri tidak dapat mengambil tindakan dan bahkan utusan dewa gunung Luoshen tidak dapat berpartisipasi dalam operasi tersebut. Kami hanya dapat mengirimkan ahli biasa dan melancarkan serangan balik dalam kegelapan. Tapi yang membuatku pusing adalah para ahli penyelesaian kesengsaraan kita jauh lebih rendah daripada pihak lain. Rencana serangan balik dalam kegelapan sudah berlangsung lebih dari setengah bulan namun hasilnya minim. Para ahli dari Heaven Absolute Divine Nation masih mencuri sumber daya dan Sunset Divine Main kehilangan urat bijinya setiap hari. Ji Tian Xing berkata dengan tegas, Nenek Long, saya bisa mendengarkan pendapatmu dan tidak pergi ke perbatasan utara untuk melawan ras iblis. Tapi saya telah memutuskan untuk pergi ke tambang ilahi matahari terbenam untuk melawan invasi bangsa ilahi absolut surga dan menghancurkan konspirasi mereka. Meskipun masalah kunjungan Biking adalah konspirasi dari bangsa surga absolut ilahi, hal itu disebabkan oleh saya. Tapi masalah ini dimulai karena aku, jadi aku tidak bisa menghindarinya. Nenek Long menatapnya dengan mata menyala-nyala dan bertanya, Tian Xing, kamu adalah murid dewa kerajaan dewa nomor satu dan jenius nomor satu di dunia. Saya khawatir orang-orang di bangsa surga absolut ilahi akan mengenalimu. Jika mereka diam-diam berkomplot melawan Anda, kami tidak dapat menanggung kerugian sebesar itu. Sejujurnya, di mata dewa ilahi, Anda lebih penting daripada seluruh tambang ilahi matahari terbenam. Mendengar ini, Ji Tian Xing mengerutkan kening dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia bergumam dalam hatinya, Luo Sui menilaiku seperti itu. Mungkinkah, dia telah mengetahui identitasku? Luo Sui, Luo Sui, aku berhutang budi padamu dan aku belum membayarnya kembali di kehidupanku sebelumnya. Saya akan terus membayarnya kembali dalam hidup ini. Memikirkan hal ini, dia mengambil keputusan dan berkata dengan pasti, Nenek Long, jangan khawatir. Jika orang-orang dari bangsa surga absolut ilahi tidak mengenaliku, akan lebih mudah bagiku untuk mengambil tindakan. Jika mereka mengenali identitas saya, mereka akan lebih berhati-hati dan tidak berani mengambil tindakan terhadap saya. 1816 Mendengar kata-kata Ji Tian Xing, Nenek Long terdiam. Dia mengerutkan kening dan merenung dalam waktu lama sebelum mengambil keputusan. Tian Xing, apa yang kamu katakan masuk akal? Kalau begitu, aku akan menyetujuinya. Saya harap setelah Anda pergi ke Sunset Divine Mine, Anda dapat menyelesaikan skema Heaven and Divine Nation dan memulihkan tanah yang hilang. Namun Anda harus ingat, apapun yang terjadi, Anda harus mengutamakan keselamatan diri sendiri dan jangan pernah mengambil risiko sendirian. Ji Tian Xing menganggup dan berkata, Saya mengerti. Nenek Long kemudian mengeluarkan sebuah token dan slip giok dari cincin spasialnya dan menyerahkannya kepadanya. Token ini adalah kenang-kenanganku, gunakan untuk menemukan kaisar ilahi Long Yun, dia akan tahu apa yang harus dilakukan. Adapun slip giok ini, berisi peta rincin tambang ilahi matahari terbenam, serta penempatan dan pengaturan personel, sehingga Anda dapat memahami situasi tambang ilahi sesegera mungkin. Ji Tian Xing menerima token dan slip giok tersebut, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, Masalah ini tidak boleh ditunda, lalu saya akan pamit. Saya akan kembali dan bersiap, lalu saya akan berangkat ke tambang dewa matahari terbenam. Hati-hati, aku akan menunggu kemenanganmu kembali. Nenek Long berdiri dan menyuruhnya pergi. Ji Tian Xing tidak berkata apa-apa lagi dan berbalik untuk meninggalkan ruang kerja. Setelah kembali ke Cloudwater Palace, dia meninggalkan surat untuk Yun Yao dan menyerahkannya kepada Black Eagle untuk diamankan. Setelah melakukan persiapan, dia segera meninggalkan Gunung Luoshen. Meskipun dia terbang sendirian di langit, dia bergegas menuju perbatasan barat. Namun kenyataannya, Zibai, Sohei, Qian Yue, dan naga hitam semuanya mengikutinya, mereka hanya tinggal di dunia pedang untuk berkultivasi. Ji Tian Xing terbang mengikuti angin dan tidak menunggangi naga hitam. Naga hitam telah berkultivasi dalam pengasingan baru-baru ini dan akan mengalami kesengsaraan dalam waktu sekitar satu bulan. Gunung Luoshen berada di pusat negeri ilahi Luoshen, jauh dari perbatasan barat. Bagi orang awam, meski terbang siang dan malam, tetap memakan waktu tiga hingga lima bulan. Setelah Ji Tian Xing menerobos ke alam kesengsaraan, budidayanya meningkat pesat, bahkan kecepatan terbangnya meningkat beberapa kali lipat. Dia memperkirakan dia akan tiba sekitar 20 hari. Sepanjang perjalanan, dia harus melewati wilayah dua kerajaan, tetapi semuanya adalah wilayah negara ilahi Luoshen, jadi dia aman. Ia terbang terus-menerus selama 22 hari dan hendak mencapai perbatasan barat. Selama ini, dia tidak menemui masalah apapun. Hanya ada satu hari lagi sebelum mereka tiba di Sunset Divine Mine. Saat ini, Ji Tian Xing sedang terbang di atas hutan primitif yang luas. Di bawah lautan pepohonan hijau tua terdapat barisan pegunungan kuno yang membentang tanpa henti. Gunung-gunung itu megah dan mengesankan. Tempat ini dekat dengan perbatasan dan merupakan tempat terpencil dan terpencil. Tidak ada kota besar dalam jarak satu juta mil dari tempat ini, jadi hanya ada sedikit seniman bela diri di sini. Oleh karena itu, tempat ini telah menjadi surga bagi banyak binatang iblis yang ganas. Ji Tian Xing terbang melintasi pegunungan dan mendengar tangisan kera dan auman binatang. Dia bahkan melihat banyak binatang raksasa langka. Saat matahari terbenam, dia tiba-tiba merasakan badai dahsyat bertiup di sekelilingnya. Di langit di atas kepalanya, awan kelabu tak terbatas berkumpul dari segala arah, menutupi sisa-sisa cahaya matahari terbenam. Saat ia terbang ke depan, awan kelabu dan badai yang memenuhi langit juga bergerak cepat. Fenomena seperti itu menyebabkan Ji Tian Xing memperlihatkan ekspresi bingung dan dia menghentikan langkahnya. Aneh. Dilihat dari badai dingin yang menggigit dan awan kelabu, sepertinya kesengsaraan surgawi akan segera tiba. Namun kesengsaraan surgawi saya yang kedua belum tiba. Siapa yang akan menjalaninya? Saat dia merasa bingung, suara Kian Yue tiba-tiba terdengar di benaknya. Ji Tua, datang dan lihatlah. Naga hitam kecil itu akan mengalami kesengsaraannya. Ji Tian Xing terkejut dan mengerutkan kening. Seperti yang kuduga, naga hitam kecil itu akan mengalami kesengsaraannya. Tapi itu di dunia pedang. Bagaimana kesengsaraan surgawi bisa terbentuk di luar? Bingung, dia buru-buru memasuki dunia pedang dan mendarat di kota bumi yang damai. Di alun-alun kota yang luas, naga hitam sepanjang 3.000 kaki itu melingkar. Tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya hitam saat ia melakukan yang terbaik untuk melawan energi penekan yang tak terlihat. Kian Yue, Zibai, Sohei, Raja Gunung Emas, dan beberapa ratus ahli roh bumi berkumpul di sekitar alun-alun, berdiskusi dengan penuh semangat. Yang mengejutkan adalah naga hitam kecil itu akan menjalani kesengsaraannya, namun langit di atas kota bumi yang damai masih cerah dan cerah. Melihat Jitian Sing tiba, semua orang membungkuk dan menyapanya. Kian Yue buru-buru menghampiri dan dengan cemas berkata, Jitua, situasi naga hitam kecil itu sangat aneh. Cepat datang dan lihat. Jitian Sing buru-buru mendarat di alun-alun dan mendekati naga hitam kecil itu. Dia bertanya, Naga hitam kecil, apa yang terjadi? Apakah Anda yakin kesengsaraan surgawi akan datang? Naga hitam kecil itu menahan energi penekan yang sangat besar dan sulit bergerak. Bahkan mengangkat kepalanya pun sangat sulit. Ia berkata dengan suara rendah, Jitua, aku juga tidak tahu apa yang terjadi. Saya merasa kesengsaraan surgawi akan turun hari ini. Sekarang kesengsaraan surgawi telah tiba, saya sedang ditekan oleh kekuatan surgawi yang luas, tetapi tidak ada awan kesusahan di langit. Aneh sekali, Jitian Sing mengerutkan kening dan berkata dengan nada serius, awan bencana Anda ada di dunia luar. Anda tidak dapat menjalani kesengsaraan di sini, jika tidak, sesuatu yang besar akan terjadi. Aku akan membawamu keluar. Saat dia berbicara, dia buru-buru membuka dunia pedang dan menggunakan kekuatan pedang suci untuk memindahkan naga hitam kecil itu ke dunia luar. Suara mendesing. Dengan kilatan cahaya hitam, naga hitam kecil itu muncul di atas hutan yang luas. Namun sebelum bisa berdiri kokoh, kekuatan surgawi yang tak terlihat turun dari langit dan segera menekannya. Berdebar. Benda itu jatuh dari langit dan menghantam puncak gunung setinggi 10 ribu kaki dengan bunyi gedebuk. Sebuah lubang yang dalam menghantam puncak dan ribuan pohon yang mengjulang tinggi hancur berkeping-keping, mengirimkan serpihan lumpur dan kayu ke udara. Pada saat yang sama, angin kencang di dunia menjadi semakin dahsyat. Awan kelabu tak terbatas di langit mulai menyatu dengan cepat, berubah menjadi awan kesengsaraan yang gelap gulita. Naga hitam kecil itu merangkak keluar dari lubang dengan susah payah. Ia baru saja mengambil posisi bertahan ketika pusaran awan kesusahan terbentuk di langit, jutaan busur petir menyambar di dalamnya. Hanya dalam beberapa detik, pusaran awan kesusahan dalam radius seratus li memadatkan sambaran petir surgawi yang mengerikan yang runtuh. Kabum! Dengan suara gemuruh, sambaran petir surgawi sepanjang seribu kaki dengan kejam menghantam naga hitam kecil itu. Sambaran petir surgawi pertama turun begitu saja. Jitiansing terkejut karena sambaran petir surgawi ini tidak hanya panjangnya seribu kaki, tetapi juga terbentuk dari petir emas dan merah. Kekuatannya sangat menakutkan. Jitiansing segera mengerutkan kening, dan sedikit kekhawatiran melintas di matanya. Mengapa kesengsaraan surgawi naga hitam kecil itu begitu aneh? Tidak hanya membentuk awan kesusahan dengan cepat, ia juga mengembunkan petir surgawi dengan cepat. Sambaran petir surgawi pertamanya memiliki panjang seribu kaki, dan terbentuk dari dua jenis petir. Itu beberapa kali lebih kuat dari kesengsaraan kianyu. Saat pemikiran ini terlintas di benaknya, sambaran petir surgawi dua warna menghantam naga hitam kecil itu. Cahaya keemasan dan merah bermekaran, menerangi langit suram selama beberapa ratus li dalam cahaya yang menyilaukan. Gunung setinggi sepuluh ribu kaki di bawah naga hitam kecil itu langsung dihancurkan oleh sambaran petir surgawi, mengubahnya menjadi reruntuhan yang hangus. Debu beterbangan ke udara saat hutan di sekitarnya dibakar. 1817. Untungnya, naga hitam kecil telah melakukan banyak persiapan dan memiliki fondasi yang kuat. Ia tidak terluka oleh petir surgawi, tetapi auranya telah menjadi berantakan dan energi sihirnya sangat berfluktuasi. Jitiansing berdiri di udara di atas hutan seratus li jauhnya. Dia menatap naga hitam kecil di reruntuhan dan buru-buru mengirim pesan padanya. Naga hitam kecil, kamu tidak bisa santai. Fokus dan sambut sambaran petir surgawi yang kedua. Naga hitam kecil itu mendengar peringatannya dan segera merangkak keluar peruntuhan. Itu dengan paksa mengedarkan energinya dan menstabilkan energi sihirnya. Auranya baru saja stabil ketika sambaran petir surgawi kedua tiba. Kabum! Ledakan yang mengguncang surga bergema di udara, bergema di cakrawala sejauh beberapa ribuli. Dua sambaran petir surgawi, masing-masing sepanjang seribu kaki, turun dari pusaran awan kesusahan yang gelap gulita pada saat yang bersamaan, meluncur menuju naga hitam kecil. Kedua sambaran petir surgawi itu berwarna emas dan merah. Mereka mengandung atribut petir khusus dan sangat kejam. Naga hitam kecil itu sangat terkejut dengan pemandangan ini dan menjadi linglung sejenak. Jelas sekali tidak menyangka akan ada dua sambaran petir surgawi. Kejadian aneh seperti ini belum pernah terjadi sebelumnya. Itu benar-benar tidak berdaya. Jitian Sing juga tercengang. Pupil matanya mengerut saat sebuah pikiran terlintas di benaknya. Dua sambaran petir surgawi, mungkinkah kesengsaraan surgawi naga hitam kecil itu menjadi yang legendaris. Saat berikutnya, dua sambaran petir surgawi menyambar naga hitam kecil itu. Ledakan Dengan ledakan yang memekatkan telinga, bumi hangus yang tak berujung terbang ke langit, menutupi matahari. Bumi yang hangus sejauh seratus li langsung berubah menjadi jurang hitam pekat, asap hitam mengepul darinya. Bumi dalam jarak seribu mil bergetar, dan puluhan puncak gunung di sekitarnya juga bergetar. Banyak gunung tinggi yang retak dan runtuh. Setelah debu mereda, Jitian Sing dapat dengan jelas melihat naga hitam kecil itu tergeletak di jurang yang gelap gulita, asap hitam mengepul dari tubuhnya. Unggungnya dipenuhi daging dan darah. Sepuluh retakan dan lubang telah hangus hitam. Jelas sekali bahwa naga hitam kecil itu telah terganggu selama masa kesengsaraan dan tidak mampu memblokirnya tepat waktu, sehingga mengakibatkan ia terluka parah. Jitian Sing dipenuhi dengan kekhawatiran saat dia buru-buru mengirimkan pesan peringatan, naga hitam kecil, tidak ada yang bisa membantumu melewati kesengsaraan. Kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Kesengsaraan surgawi Anda luar biasa. Kemungkinan besar itu adalah kesengsaraan dewa kuno yang legendaris. Satu menjadi dua, dua menjadi empat, empat menjadi delapan. Ini adalah kesengsaraan surgawi yang paling berbahaya. Anda harus memberikan segalanya. Naga hitam kecil saat ini sedang berjuang di jurang maut, hatinya dipenuhi kebingungan dan ketakutan. Setelah mendengar pengingat Jitian Sing, akhirnya ia memahami alasannya. Ia buru-buru menenangkan diri dan dengan cepat menyembuhkan luka-lukanya, menyesuaikan kekuatan magis dan auranya. Jitua, mengapa kesengsaraan surgawiku berbeda dengan kesengsaraan Qian Yue? Mengapa saya menarik kesengsaraan ilahi kuno? Jitian Sing melihat ke langit dan melihat guntur surgawi ketiga akan mengembun di pusaran awan kesengsaraan. Dia dengan cepat menjelaskan, saya tidak tahu alasan spesifiknya sekarang. Namun, saya yakin itu ada hubungannya dengan garis keturunan naga ilahi Anda atau kristal naga ilahi yang Anda sempurnakan. Naga hitam kecil itu segera mengerti maksudnya. Jika bukan karena garis keturunan naga ilahi yang istimewa dan telah menarik kesengsaraan ilahi kuno, maka itu pasti karena kristal naga ilahi. Kristal naga mistik itu adalah kristal warisan naga mistik kuno. Naga mistik itu telah mencapai alam dewa ketika masih hidup. Dengan sangat cepat, guntur surgawi ketiga turun. Situasinya persis seperti prediksi Jitiansing. Empat pilar petir turun dari pusaran awan kesengsaraan pada saat yang bersamaan. Setiap pilar petir berwarna emas dan merah dan dua kali lebih kuat dari sebelumnya. Mata naga hitam kecil itu sangat muram. Tanpa ragu-ragu, ia meraung dan berubah menjadi tubuh naga ilahi sepanjang 10 km. Rah! Saat ia meraung, tubuhnya mengeluarkan cahaya hitam yang mengembun menjadi penghalang selebar 10 km yang melindungi tubuhnya. Naga terbalik menyelubungi langit. Penghalang hitam pekat tampak hampir nyata, memancarkan aura misterius dan kuat. Namun, bahkan penghalang itu tampak agak rapuh di hadapan empat guntur surgawi yang menakutkan ini, tidak mampu menahan satu pukulan pun. Ledakan, retakan. Dengan ledakan yang tajam, penghalang hitam pekat itu runtuh, berubah menjadi jutaan pecahan cahaya hitam yang tersebar ke segala arah. Empat guntur surgawi yang mempesona menembus pecahan dan secara bersamaan menyerang naga hitam kecil. Naga hitam kecil yang menyedihkan sekali lagi diledakan ke dalam jurang yang gelap gulita. Jurang tersebut meluas hingga radius 200 km, mengeluarkan gelombang kejut petir dan api yang membakar hutan di sekitarnya menjadi abu. Bumi sepanjang 1000 km bergoyang keras, dan selokan besar muncul di tanah. Sepuluh gunung runtuh, dan sebagian besar hutan hancur. Naga hitam kecil itu diserang oleh empat guntur surgawi, dan luka muncul di tubuhnya yang besar dan lima cakar naga. Beberapa ratus sisik naga jatuh dari tubuhnya, dan tetesan besar darah naga menyembur keluar. Luka-lukanya bahkan lebih parah, dan tampaknya kondisinya agak menyedihkan. Untungnya, penghalang hitam pekat itu telah menetralkan 40 persen kekuatan guntur surgawi. Meski lukanya semakin parah, ia tidak kehilangan kemampuannya untuk melawan. Ia dengan cepat mengumpulkan energinya dan terbang keluar dari jurang. Setelah tiga guntur surgawi yang pertama, pusaran awan kesengsaraan mulai berubah. Menggunakan kesempatan ini, naga hitam kecil meninggalkan jurang dan terbang sejauh 100 km. 30 detik kemudian, pusaran awan kesengsaraan yang besar ditutupi lapisan ungu tua. Guntur surgawi keempat akhirnya turun. Ledakan, retakan. Guntur surgawi sepanjang 2.000 kaki meledak dari pusaran awan kesengsaraan. Setiap guntur surgawi memiliki tiga warna, terdiri dari petir ungu, emas, dan merah. Kekuatannya tiga kali lebih besar dari sebelumnya. Saat melihat ini, pupil mata Jitiansing mengerut dan dia bergumam pada dirinya sendiri. Seperti yang diharapkan, ini adalah kesengsaraan ilahi kuno. Tidak salah lagi. Tiga guntur surgawi yang pertama adalah satu, dua, dan empat guntur surgawi. Tiga guntur surgawi di tengah adalah dua, empat, dan delapan guntur surgawi. Tiga guntur surgawi yang terakhir disebut sebagai empat, delapan, dan enam belas guntur surgawi. Itu adalah kesengsaraan terlarang nomor satu di era kuno. Di saat yang sama, naga hitam kecil menggunakan seni rahasia. Tubuhnya yang besar meringkuk menjadi bola. Cahaya lima warna keluar dari tubuhnya, membentuk perisai di sekeliling tubuhnya untuk melindunginya. Ledakan Dengan ledakan besar, perisai lima warna itu hancur oleh dua guntur surgawi. Naga hitam kecil itu juga terhempas ke tanah, lukanya semakin parah. Darah naga menyembur keluar dari tubuhnya, dan banyak sisik naganya terlepas. Hamparan hutan sepanjang seratus kilometer di bawahnya juga menjadi tanah hangus dan reruntuhan. Tapi naga hitam kecil itu sangat ulet. Menahan rasa sakitnya, ia dengan cepat berkumpul kembali. Tak lama kemudian, guntur surgawi kelima turun. Empat guntur surgawi melesat keluar dari pusaran awan kesengsaraan dan menyerang naga hitam kecil itu. Naga hitam kecil dengan tenang mengeluarkan kompas perunggu kuno dan menuangkan seluruh energi dharma ke dalamnya. Berdengung. Kompas perunggu kuno segera membesar hingga berukuran lima kilometer, menutupi sinar matahari saat melayang di atas kepala naga hitam kecil. Ini adalah harta pertahanan tingkat kesengsaraan yang diberikan Jitiansing. Itu adalah barang antik dari seribu tahun yang lalu dan dibuat khusus untuk membantunya melampaui kesengsaraan. Ledakan. Retakan. Dengan ledakan yang mengguncang bumi, keempat guru surgawi meledakan kompas perunggu kuno dari langit, menghantamkannya ke bumi dan reruntuhan yang hangus. Meskipun harta karun ini telah membantu naga hitam kecil 1818. Matahari akan terbenam dan dunia berangsur-angsur menjadi gelap. Saat ini, dua aliran cahaya menyilaukan terbang di atas hutan dari barat ke timur. Ada dua pria parubaya di aliran cahaya. Mereka tampak berusia empat puluhan dan memiliki aura yang luar biasa. Pria di sebelah kiri mengenakan jubah hijau. Dia kurus dan memiliki temperamen yang elegan. Dia berpakaian seperti seorang sarjana. Pria di sebelah kanan memiliki tubuh yang kuat. Dia mengenakan jubah hitam dan jubah hitam besar. Seluruh tubuhnya dipenuhi aura pembunuh. Keduanya adalah pembangkit tenaga listrik di alam crossing calamity. Mereka terbang secepat kilat tanpa mengeluarkan suara. Tiba-tiba, keduanya melihat pusaran awan hitam besar di langit di depan mereka. Pusaran itu dikelilingi awan kelabu. Ada angin kencang dan kilatan petir. Sesekali, beberapa sambaran petir akan menyambar dari pusaran awan hitam. Melihat adegan ini, keduanya mengungkapkan ekspresi terkejut. Mereka cukup terkejut. Aneh sekali. Tempat ini dekat perbatasan kerajaan Luoshui. Selalu sepi. Mengapa ada seseorang yang mengalami kesengsaraan di sini? Tuan Liu, lihatlah skala pusaran awan kesusahan. Ia memiliki radius 100 mil. Beberapa sambaran petir menyambar dari pusaran awan kesusahan pada saat yang bersamaan. Keduanya berdiskusi satu sama lain melalui telepati. Sarjana parubaya bernama Guru Liu mengerutkan kening dan berkata dengan tidak percaya, bagaimana ini mungkin? Kami berdua telah melalui lima kesengsaraan. Kami cukup berpengetahuan. Namun kami belum pernah mendengar adanya kesengsaraan yang akan menyambar beberapa sambaran petir secara bersamaan. Chang Feng, apakah mata kita mempermainkan kita? Pria berjubah hitam bernama Chang Feng melambaikan jubah besarnya dan melaju ke depan. Aku belum pernah melihat hal aneh seperti ini seumur hidupku. Sayang sekali jika aku tidak pergi dan melihat apa yang terjadi. Guru Liu segera mengikuti dan mengingatkannya melalui telepati. Chang Feng, kesengsaraan ini sangat aneh. Orang yang mengalami kesengsaraan jelas bukan orang biasa. Jika kita pergi dan melihat seseorang mengalami kesengsaraan dan mendapat masalah, bukankah itu akan menunda misi kita? Anda harus tahu bahwa jika ada yang salah dengan misinya dan Marsial Sein Ye menyalahkan kami, kami akan mendapat masalah besar. Chang Feng hanya ragu sejenak dan berkata dengan keras kepala, saya tidak akan melupakan misi Marsial Sein Ye, apalagi menundanya. Tapi aku akan menyesalinya seumur hidupku jika aku tidak melihatnya dengan mataku sendiri. Jangan khawatir, saya tahu apa yang saya lakukan. Saya tidak akan muncul dengan gegabuh. Melihat bahwa dia sudah mengambil keputusan, Liu Xi tidak mencoba membujuknya lebih jauh. Lagi pula, dia juga sangat penasaran dan ingin melihat apa yang sedang terjadi. Hanya dalam seratus tarikan napas, keduanya telah terbang lebih dari 2000 mil dan tiba di dekat pusaran awan kesusahan. Ketika mereka masih berada dalam jarak seratus kilometer, mereka melihat bahwa orang yang melampaui kesengsaraan di bawah pusaran awan kesusahan yang sangat besar dan mengejutkan bukanlah manusia, melainkan seekor naga raksasa yang panjangnya 5 kilometer. Hasil seperti itu menyebabkan Chang Feng dan Liu Xi terkejut, dan mata mereka membelalak karena terkejut. Ya Tuhan, saya pikir itu adalah Raja Beladiri yang sedang mengalami kesengsaraan. Aku tidak menyangka itu adalah naga hitam. Itu bukan naga banjir, tapi naga dewa legendaris. Pantas saja dia mengalami tribulasi di tempat terpencil seperti ini. Dia adalah binatang suci, naga hitam. Ini merupakan kejutan besar. Semua orang tahu bahwa naga sulit ditemukan dan hanya tiga dewa bela diri yang bisa menangkap dan menjinakkan mereka. Siapa sangka kita akan bertemu dengan naga dewa yang sedang mengalami kesengsaraan di sini? Chang Feng dan Liu Xi saling berpandangan dan melihat ekstasi dan keheranan di mata masing-masing. Meskipun mereka adalah ahli yang telah berkultivasi selama ribuan tahun, namun kondisi pikiran mereka sudah lama tenang dan acuh tak acuh. Namun, kemunculan naga dewa itu terlalu mengejutkan dan mengagetkan. Itu menyebabkan darah mereka mendidih dan tubuh mereka gemetar karena kegembiraan. Pada saat ini, mereka berdua telah melupakan misi mereka dan melemparkan segalanya ke dalam pikiran mereka. Pikiran yang sama muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Chang Feng, naga dewa itu bersembunyi di pegunungan primitif ini dan sedang berkultivasi. Naga itu belum ditemukan oleh bangsa ilahi Luoxui sampai sekarang. Ini adalah anugerah dari surga untuk kita temui hari ini. Kami tidak boleh apapun yang terjadi. Luoxui, bahkan jika ada bahaya kutukan abadi, aku akan melakukan yang terbaik untuk menaklukkan naga hitam itu. Jika kita berhasil menjinakkan naga dewa, mengapa kita harus bergantung pada latar belakang aliansi surga patah? Mengapa kita perlu bekerja untuk Marsial Sein Ye? Mulai hari ini dan seterusnya, kita pasti bisa menerobos ke alam Marsial Sein dan bahkan memiliki kesempatan untuk mencapai alam dewa bela diri. Luoxui, yang selalu tenang dan tenang, juga diliputi oleh kekejutan besar. Kata-kata Chang Feng telah membangkitkan gairah dan imajinasinya. Dia menganggup terus-menerus dan berteriak dengan wajah memerah, dengan naga dewa di tangan kita, kita bisa berkeliling dunia dan pergi ke suatu tempat di luar laut. Kita bisa menjadi dewa dan leluhur dan menjalani kehidupan tanpa beban. Chang Feng mengepalkan tinjunya dan berteriak, kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan masa depan seni bela diri seumur hidup semuanya bergantung pada ini. Jelas sekali, mereka berdua yakin pemilik yang hidup mengasingkan diri dan dibudidayakan di pegunungan ini. Jika tidak, ketika para ahli dari bangsa ilahi Luosui menemukan naga ilahi, mereka akan menangkapnya dan mempersembahkannya kepada dewa bela diri Luosui. Itu adalah hadiah dari surga bagi mereka untuk bertemu dengan naga ilahi. Itu adalah berkah yang telah mereka kembangkan selama tiga masa kehidupan. Itu adalah kesempatan terbesar dalam hidup mereka. Pada saat ini, naga ilahi sedang menjalani kesengsaraan ke-6. Ada total delapan sambaran petir tiga warna yang turun dari langit menuju naga dewa. Naga ilahi mengeluarkan kompas perunggu kuno lagi dan menyuntikkan sejumlah besar kekuatan sihir ke dalamnya. Ia tergeletak di langit di atas kepalanya. Kabum! Terjadi ledakan keras dan kompas perunggu kuno meledak di tempat. Itu hancur berkeping-keping dan tersebar di antara reruntuhan yang hangus. Naga suci itu juga ditelan oleh delapan sambaran petir dan diledakkan ke dalam reruntuhan yang hangus. Tanah sepanjang 200 mil telah berubah menjadi jurang yang dalam. Debu dan asap tak berujung menutupi radius beberapa ratus mil. Ketika debu dan asap menghilang, naga dewa itu tergeletak di jurang berlumuran darah. Tubuhnya terus-menerus bergerak-gerak. Luka-lukanya sangat menyedihkan. Tidak ada satupun tempat di tubuhnya yang tidak terluka. Itu penuh luka dan lubang berdarah. Darah naga yang mendidih mengalir keluar dari luka hitam hangus dan tumpah ke tanah. Ribuan pecahan sisik naga tersebar di sekujur tubuhnya. Penampilannya terlalu menyedihkan. Luka-lukanya sangat parah. Kekuatan hidup dan kekuatan sihirnya berada dalam kekacauan. Kekuatannya hanya tersisa sekitar 40 persen. Namun, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit belum hilang. Itu sedang mengalami transformasi yang aneh. Tidak lama kemudian, ketika naga dewa itu melingkar di dalam jurang dan nyaris tidak berhasil memulihkan kekuatan sihirnya, pusaran awan kesusahan juga telah menyelesaikan transformasinya. Pusaran awan kesusahan hitam ditutupi lapisan berwarna merah darah. Kabum! Empat pilar petir berwarna merah darah turun dari langit, mengarah langsung ke naga hitam kecil. Melihat ini, ekspresi Jitiansing menjadi sangat rumit. Dia bergumam pada dirinya sendiri, kesengsaraan setan mental. Alasan kenapa dia merasa begitu rumit adalah karena luka naga dewa itu terlalu parah. Jika terkena sambaran petir yang lebih kuat lagi, tubuhnya mungkin akan hancur atau bahkan terbunuh. Setidaknya kesengsaraan mental iblis tidak akan membahayakan tubuhnya. Itu hanya akan menguji temperamen dan jiwanya. Namun, Jitiansing tidak bisa tidak khawatir. Kesengsaraan mental iblis lebih mengerikan daripada petir biasa. Aneh dan tidak dapat diprediksi. Jika naga dewa tidak dapat menyelesaikannya, jiwanya akan hancur dan dia akan mati total. 1819 Pilar petir berwarna merah darah menghantam naga hitam itu. Namun, tidak ada pemandangan apokaliptik. Petir itu berubah menjadi lapisan cahaya merah darah yang menyelimuti naga hitam itu, menyegelnya dengan kuat. Ia terdiam seolah sedang tertidur lelap. Tidak ada yang tahu ujian dan musibah seperti apa yang sedang dialaminya, dan apakah ia dapat bertahan dengan sukses. Di puncak gunung 200 mil jauhnya, Guru Liu dan Chang Feng berdiri di puncak gunung, menatap naga hitam itu dengan penuh harap. Seperti yang diharapkan dari naga dewa, kesengsaraan surgawi yang dipicunya berbeda dari kita. Ini sangat istimewa. Tuhan Liu, ketika naga hitam itu menyelesaikan kesengsaraannya, ayo segera bergerak. Kita tidak bisa membiarkannya lolos. Mereka berdua diam-diam mengumpulkan kekuatan Dharma mereka, siap melancarkan serangan menggelegar kapan saja untuk merebut naga hitam itu. Liu Xi adalah orang yang lebih tenang. Dia melepaskan persepsi spiritualnya dan mengamati sekeliling untuk memeriksa situasinya. Divine Sense-nya mencakup radius lebih dari 100 mil. Setelah memeriksanya dengan cermat, dia benar-benar merasa nyaman. Selain kita berdua dan naga hitam, tidak ada pembangkit tenaga listrik atau binatang iblis lain dalam radius 150 mil. Juga tidak ada formasi atau jebakan. Kita bisa yakin. Chang Feng meliriknya dan terkekeh. Tuan Liu, apakah kamu tidak terlalu berhati-hati? Tempat ini sepi. Bahkan tidak ada bayangan. Bagaimana orang bisa datang ke sini? Guru Liu berkata dengan acuh-ta'acuh, lebih baik aman daripada menyesal. Tidak ada salahnya untuk berhati-hati. Setelah mengatakan itu, mereka berdua berhenti berbicara dan dengan sabar menunggu naga hitam menyelesaikan kesengsaraannya. Namun, mereka tidak mengetahui bahwa di puncak gunung 200 mil jauhnya di sebelah timur mereka, seorang pemuda berjubah putih juga sedang menunggu naga hitam menyelesaikan kesengsaraannya. Tanpa disadari, satu jam telah berlalu. Matahari terbenam telah hilang sama sekali, dan dunia menjadi gelap. Malam akan segera tiba. Pada saat ini, pusaran awan kesusahan di langit akhirnya menghilang. Perisai cahaya berwarna merah darah yang menyelimuti naga hitam juga runtuh dengan serangkaian suara retakan. Setelah cahaya merah darah menghilang, naga hitam itu membuka matanya dan mendapatkan kembali kebebasan bergeraknya. Tampaknya ia mengalami ketakutan yang luar biasa. Tubuhnya masih gemetar sambil terengah-engah. Ekspresi rumit muncul di mata naganya yang besar, terus berubah. Tidak, bagaimana ini bisa terjadi? Ini tidak mungkin. Klan naga, mulia, itu jelas bukan penjahat. Ia bergumam dengan suara serak, nadanya dipenuhi kesedihan, kemarahan, dan kengganan. Namun, pusaran awan kesusahan yang tinggi di langit berubah menjadi bola cahaya kemasan suci yang turun dari langit dan menyelimutinya. Kekuatan suci yang tak terbatas mengalir ke dalam tubuhnya, segera menenangkannya. Cahaya kemasan ilahi ini adalah hadiah yang diberikan oleh surga kepada mereka yang selamat dari kesengsaraan surgawi. Itu memiliki efek ajaib yang dapat dengan cepat menyembuhkan luka dan meningkatkan kekuatan seseorang. Naga hitam telah mengalami kesengsaraan keilahian primordial, jadi hadiah cahaya ilahi yang diterimanya bahkan lebih luar biasa. Kekuatan suci yang melonjak memasuki tubuhnya dan menyembuhkan semua lukanya dengan kecepatan luar biasa, mengisi kembali kekuatan sihir yang telah dikonsumsinya. Kekuatan dan auranya juga meroket. Seratus napas waktu berlalu, dan cahaya emas ilahi terserap sepenuhnya. Luka naga hitam telah sembuh, dan tubuhnya dalam kondisi sempurna. Kekuatannya juga meningkat sekitar enam kali lipat. Saat ini, ia akhirnya berhasil menembus tahap kesengsaraan tingkat satu. Dan tidak ada lagi kemarahan dan kepanikan di matanya. Sebaliknya, ia menjadi sangat tenang dan tenang. Saat ia menoleh untuk melihat ke timur dan hendak melaporkan kabar baik kepada Jitiansing. Suwa. Dua seberkas cahaya terbang dari barat dan mendarat di sampingnya, satu di kiri dan satu lagi di kanan. Naga hitam melihat lebih dekat dan melihat dua pembangkit tenaga listrik tahap kesengsaraan di antara dua seberkas cahaya. Ia mengerutkan kening, dan matanya dipenuhi kewaspadaan. Pada saat ini, Guru Liu, yang mengenakan jubah hijau, berkata dengan ekspresi yang menyenangkan, Saudara naga hitam, selamat karena berhasil melewati kesengsaraan. Kami berdua sangat mengagumi dan merindukan Dewa Naga, jadi kami tiba-tiba muncul untuk mendiskusikan sesuatu denganmu. Mata dan nada bicara Guru Liu sangat tulus. Chang Feng diam-diam merasa geli dan bergumam, Tuan Liu, kamu terlalu sopan pada naga hitam ini, bukan? Ia baru saja memasuki tahap kesengsaraan. Mengapa kita harus membicarakan hal yang tidak masuk akal dengannya? Kita bisa menculiknya saja. Ekspresi Guru Liu tidak berubah, tapi dia diam-diam menjelaskan, Chang Feng, jangan gegabuh. Legenda mengatakan bahwa Dewa Naga sangat arogan dan tidak akan mudah tunduk kepada orang lain. Jika kita menculiknya secara paksa, itu akan menjadi kontraproduktif. Chang Feng mengangkat alisnya dan berkata dengan sikap acuh-ta'acuh, Baiklah, kamulah yang bisa membujuknya. Jika tidak berhasil, kami akan mengambil tindakan. Guru Liu menangkupkan tangannya ke arah Naga Hitam dan berkata dengan tulus, Saudara Naga Hitam, meskipun kamu bersembunyi di sini untuk berkultivasi, itu bukanlah solusi jangka panjang. Cepat atau lambat kamu akan ketahuan. Mengapa kami tidak membawa Anda ke surga dunia lain di mana Anda dapat bercocok tanam tanpa diganggu dan memiliki sumber daya dan harta yang tak ada habisnya? Namun, sebelum Liu si selesai berbicara, Naga Hitam itu memotongnya. Kamu ingin aku mengikutimu. Tuan Liu tersenyum dan menganggup penuh harap. Benar, kami akan membawamu ke tempat yang paling aman dan cocok untuk bercocok tanam. Kami bahkan akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Tidak perlu, kata Naga Hitam acuh tak acuh. Kalian berdua tidak layak jika aku mengikutimu. Naga Hitam adalah orang yang pendiam dan tidak pandai berkata-kata. Ia dapat melihat niat guru Liu dan Chang Feng dan tidak memiliki kesan yang baik terhadapnya. Oleh karena itu, kata-katanya bahkan lebih lugas. Liu si tertegun dan ekspresi canggung muncul di wajahnya. Chang Feng tidak bisa menahan amarah di hatinya. Dia mencibir dan berkata, Hahaha. Pantas saja Tuan Liu mengatakan bahwa Naga Dewa itu sangat arogan. Sepertinya itu benar. Namun, Naga Hitam kecil ini benar-benar tidak tahu apa yang baik untukmu. Sekarang, terserah Anda apakah Anda ingin mengikuti kami atau tidak. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda tunduk kepada kami dengan patuh sehingga Anda tidak perlu menderita lebih banyak kesakitan fisik. Jangan mencoba melawan. Dengan kekuatanmu di tahap pertama tahap kesengsaraan, kamu jelas bukan tandingan kami. Saat dia mengatakan itu, Chang Feng mengayunkan jubah hitam besarnya dan memperlihatkan pedang berharga di pinggangnya. Seluruh tubuhnya memancarkan aura yang kuat dan mendominasi. Naga Hitam jelas tercengang. Kemudian, ia menunjukkan ekspresi simpatik dan berkata dengan nada yang aneh, Kalian berdua. Apakah kalian yakin ingin bertarung? Tuan Liu mengerutkan kening dan tatapan aneh muncul di matanya. Dia berpikir, naga hitam ini sangat tenang. Mungkinkah ia mempunyai pembantu atau pendukung? Chang Feng salah paham dan mengira naga hitam takut. Dia tertawa percaya diri dan berkata, Hahaha, sekarang kamu takut. Lalu tunggu apa lagi? Mengapa anda tidak tunduk kepada kami? Saat dia mendengar itu, naga hitam itu menatap lurus ke arahnya. Matanya dipenuhi rasa kasihan, seolah dia sedang melihat orang idiot. Pada saat yang sama, sesosok tubuh tampan datang ke tempat kejadian secara diam-diam dan muncul di belakang Chang Feng dan Tuan Liu. Beraninya kamu merebusku di depanku. Kamu sama sekali tidak menganggapku serius. Suara dingin dan acu-ta'acu tiba-tiba terdengar di langit malam. Tuan Liu dan Chang Feng terkejut. Mereka segera berbalik dan melihat seorang pemuda berjubah putih berdiri di langit malam ribuan kaki jauhnya. 1820 Ekspresi Chang Feng dan Tuan Liu berubah suram. Keduanya memegang gagang pedang dan menatap pemuda berjubah putih itu dengan waspada. Siapa kamu? Tuan Liu mengerutkan kening dan bertanya. Chang Feng mengjilat sudut mulutnya dan berkata dengan nada sinis, Nak, semuanya harus yang pertama datang, yang pertama dilayani. Kamilah orang pertama yang menemukan naga hitam ini. Jika Anda ingin ikut campur, Anda harus mempertimbangkan apakah Anda cukup kuat. Cibiran Jitiansing semakin dalam saat dia berkata dengan nada main-main, yang pertama datang, yang pertama dilayani. Naga hitam itu adalah hewan peliharaan perangku. Mendengar kata-kata itu, wajah Liu Xi langsung menjadi gelap dan kerutan dalam muncul di dahinya. Meskipun dia sangat ingin mendapatkan naga hitam, itu adalah binatang ilahi yang memiliki master. Nalurinya membuatnya ingin menyerah dan mundur. Tapi sebelum dia bisa berkata apa-apa, Chang Feng mencibir, haha, menurutmu itu hanya karena kamu bilang begitu. Siapa yang bisa membuktikannya untuk Anda? Selain itu, meskipun naga hitam itu benar-benar pet rangu, lalu kenapa? Seekor burung yang baik memilih pohon yang bagus untuk bersarang. Hanya kita berdua yang layak menjadi tuannya. Wah, kita harus mendapatkan naga hitam itu. Jika Anda tahu apa yang baik bagi Anda, sebaiknya Anda pergi dan kita bisa berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Rupanya godaan naga hitam telah membutakan hati Nurani Chang Feng dan membuatnya kehilangan akal sehat. Ji Tian Xing mencibir dan berkata dengan nada mengejek, jadi, Anda akan merampok saya secara terbuka. Saat dia mengatakan itu, dia mengumpulkan kekuatan sihir di tubuhnya dan auranya melonjak. Guru Liu merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan dia segera berkata, Chang Feng, jangan gegabuh. Naga hitam sudah dimiliki, tidaklah bijaksana untuk merampoknya secara terbuka. Anak laki-laki ini telah mencapai tahap crossing kalamiti di usia yang sangat muda dan memiliki naga ilahi. Dia bukan orang biasa. Dia harus memiliki latar belakang yang kuat. Kami. Sebelum Guru Liu selesai berbicara, Chang Feng memotong dan berteriak dengan suara rendah. Guru Liu, ini adalah kerajaan Luoshui, bukan kerajaan ujung surga. Apa yang Anda takutkan? Bertemu naga hitam adalah peluang terbesar dalam hidup kita. Jika kita melewatkan kesempatan ini, kita akan menyesalinya seumur hidup. Jangan ragu, ayo bunuh bocah itu dan jinakkan naga hitam itu bersama-sama. Kemudian, dengan suara dentang, dia mengeluarkan pedang berharganya dan menebaskan cahaya pedang sepanjang 300 meter ke arah Jitian Xing dengan kecepatan kilat. Penghancur Gunung. Cahaya pedang emas gelap sepanjang 300 meter menebas ke arah Jitian Xing dengan kekuatan yang tak terhentikan. Kekuatannya sangat menakutkan. Mata Jitian Xing bersinar dengan niat membunuh saat dia mencibir, seperti yang diharapkan, kamu dibutakan oleh keserakahan. Karena kamu sangat ingin mati, saya akan memenuhi keinginanmu. Saat dia berbicara, dia mengangkat tangan kanannya dan mengeluarkan cahaya tinju perak yang menghantam Chang Feng. Tinju penghancur bintang. Ledakan. Cahaya pedang dan pancaran tinju bertabrakan, dan suara keras dan teredam meletus, menyebar ke seluruh langit sejauh ratusan mil. Pada saat itu, cahaya pedang dan pancaran tinju runtuh pada saat yang sama, meledak menjadi miliaran pecahan. Ratusan mil langit malam diterangi seolah-olah siang hari. Gelombang kejut yang mengamuk menghantam Chang Feng dengan keras dan memaksanya mundur 3000 meter. Guru Liu buru-buru mencabut pedangnya dan merapal mantra untuk melepaskan langit penuh cahaya pedang ke arah Jitian Xing. Namun, naga hitam itu menghadapi serangan itu secara langsung, memutar tubuhnya yang panjangnya 10 mil dan menyapu semua cahaya pedang di langit. Keduanya terjerat, masing-masing menggunakan keahlian unik mereka sendiri untuk bertarung di langit malam. Chang Feng hanya terluka ringan. Dia kaget dan marah sambil mengayunkan pedangnya untuk menyerang lagi. Berat, aku baru saja meremehkanmu. Tapi sekarang, Anda tidak punya kesempatan. Chang Feng berteriak dengan marah saat tubuhnya terbakar. Dia melepaskan 100 persen kekuatan sihirnya dan menebas langit yang dipenuhi cahaya pedang. Aduh! 36 pedang raksasa yang mempesona disusun ke arah bintang biduk. Mereka membawa kekuatan misterius dari arai tersebut dan menebas ke arah Jitian Xing. Jitian Xing tidak takut. Lengan bajunya berkibar saat dia berdiri di langit malam, menatap Chang Feng. Dengan tangan kirinya di belakang punggung, dia mengangkat tangan kanannya dan menunjuk ke langit. Dia berteriak dengan acuh-ta'acuh, pedang, ayo! Tiba-tiba, cahaya kemasan menyilaukan menyala di langit yang gelap dan jatuh dari langit seperti meteor. Dalam waktu singkat, cahaya kemasan menyilaukan turun ke pegunungan. Ternyata pancaran sinar kemasan yang menyilaukan itu adalah pedang emas raksasa yang tingginya ribuan kaki. Pedang raksasa itu dibentuk oleh api astral dan mengandung kekuatan dahsyat yang dapat menghancurkan dunia. Memotong. Jitian Xing berteriak dingin sambil melambaikan tangan kanannya dan menunjuk ke arah Chang Feng di depannya. Sebelum Chang Feng sempat bereaksi, pedang sepanjang 3 km itu telah mengenai kepalanya. Bam! Sebuah ledakan yang memekakkan telinga meletus dan bergema di langit, mengguncang segalanya dalam jarak 800 mil. Pedang cahaya emas raksasa itu langsung menghancurkan perisai kekuatan sihir Chang Feng dan menghancurkannya menjadi beberapa bagian. Bahkan jiwa ilahinya pun hancur. Kemudian, pedang raksasa itu menghantam reruntuhan di bawah. Jurang hitam pekat dengan radius puluhan mil dan kedalaman ratusan mil terbentuk di tanah. Cahaya keemasan yang menyilaukan terbang ke langit malam dengan debu tak berujung dan menutupi langit. Gerakan yang kejam dan menakutkan itu berlangsung lama sebelum menghilang. Ketika debu dan cahaya keemasan menghilang, Chang Feng telah menghilang sepenuhnya. Tubuh fisik dan jiwa ilahinya telah berubah menjadi bubuk dan tersebar di jurang maut, kembali ke langit dan bumi. Tidak jauh dari langit, naga hitam dan Tuan Liu berhenti bertarung untuk sementara. Tuan Liu melihat dengan matanya sendiri bahwa pedang emas itu jatuh dari langit dan menghancurkan Chang Feng hingga berkeping-keping. Dia sangat ketakutan hingga wajahnya menjadi pucat dan jantungnya berdetak kencang. Dia tidak menyangka pemuda berjubah putih yang tampak biasa itu memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Pemuda berjubah putih itu baru berada di tahap pertama tahap kesengsaraan melintasi. Bagaimana dia bisa membunuh Chang Feng, yang berada di tahap kelima tahap kesengsaraan melintasi, dalam satu gerakan. Ini hanyalah keajaiban yang belum pernah terjadi sebelumnya. Monster macam apa pemuda berjubah putih itu. Saat Guru Liu terkejut, Jitiansing menginjak langit malam dan tiba di depannya. Naga hitam itu juga mengecilkan tubuhnya hingga ribuan kaki dan terbang kembali ke sisi Jitiansing. Jitiansing berdiri di belakang naga hitam itu dan memandang Guru Liu dengan dingin. Dia berkata dengan acuh-ta'acuh, naga ilahi ada di sini. Datang dan ambillah. Tuan Liu melihat bahwa dia tidak berniat bergerak dan perlahan-lahan menyimpan pedangnya. Dia tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Tuan muda, Anda pasti bercanda. Meskipun naga dewa itu berharga, ia sudah memiliki pemiliknya. Meskipun aku menginginkan naga dewa, aku tidak akan kehilangan hati nuraniku dan membunuh untuk merebutnya. Jitiansing mengangkat alisnya dan bertanya dengan nada main-main, rekanmu dibunuh olehku. Sebagai seorang teman, bukankah kamu berencana untuk membalaskan dendamnya? Guru Liu menggelengkan kepalanya lagi dan berkata dengan getir, Chang Feng dan saya telah bekerja bersama selama puluhan tahun. Memang benar, kami telah melalui situasi hidup dan mati bersama. Namun, cita-cita kami berbeda. Masalah hari ini adalah kesalahan kami. Kami serakah dan mencoba merebut naga hitamu. Meskipun aku patah hati dan menyesal atas kematian Chang Feng, aku tidak akan membalaskan dendamnya. Dia memintanya. Orang rendahan ini meminta maaf kepada Tuan Muda, mohon maafkan kesalahan orang rendahan ini. Guru Liu menangkupkan tangannya dan membungkup pada Jitian Sing. Jika kamu tidak punya apa-apa lagi, aku akan pergi sekarang. Aku tidak akan mengganggumu lagi. Setelah mengatakan itu, Tuan Liu berbalik dan hendak pergi.